Shalom adik-adik semuanya, kembali lagi bersama Kananda dan Kak Heavy di Superbook Kids Club. Dan siapa yang hari ini bersuka Cita, coba angkat tangan dulu. Semuanya pasti suka Cita, karena ada siapa Kananda di Kak Heavy ya. Nah hari ini kita membahas tentang apa Kak Heavy, aku udah gak sabar nih buat lanjutin ceritanya Audrey sama Cika. Oh iya iya, tapi hari ini kita mau belajar tentang satu hal ya, yaitu tentang bertanggung jawab. Karena, karena kisah yang kemarin ya Audrey sama Cika, ya aduh aku penasaran banget deh. Tapi aja penasaran. Gimana kalau kita langsung lihat kisahnya yuk. Tapi tunggu-tunggu sabar, kita berdoa dulu dong. Ya adik-adik yang ada di rumah karena aku udah gak sabar lagi tapi kita berdoa dulu ya. Oke sama-sama kita berdiri kita lipat tangan dan kita berdoa ya. Tuhan Yesus terima kasih kami bersyukur buat hari ini kalau kami ada lagi karena kasih dan cinta Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami boleh ketemu lagi di Super Bukit Club. Kami akan belajar tentang yang namanya tanggung jawab. Kami bersyukur berkati dan kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya sama-sama katakan. Amen. Ayo Kak kita langsung lihat ceritanya. Ayo, ayo, ayo. Ayo adik-adik, ayo. Insyaallah adik-adik semua. Minggu lalu Audrey akhirnya bisa mengenal diri dia dan akhirnya dia bisa lebih percaya diri. Tapi Cika masih belum terima nih kalau Audrey lah yang menjadi ketua. Sepertinya Cika merencanakan sesuatu deh supaya Audrey disalahkan. Tapi apa ya yang di rencanakan? Hmm. Nih udah ada semua bahan-bahannya Audrey. Gimana-gimana kita mau ngapain? Kan bawa kan semua bahan-bahan yang disuruh minggu lalu. Bawa kan? Bawa. 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 Hmm. Kayaknya ada yang kurang deh. Karton ya kak? Waduh. Angkat minggu lalu siapa yang aku suruh bawa karton? Siapa kamu ya? Kamu? Kakak suruh dibawa-bawa tuh. Ini ya? Iya Cek. Kamu? Gak juga. Makasnya. Makasnya. Oh iya! Cika! Cika! Mana karton yang aku suruh bawa minggu lalu? Emang aku ya yang disuruh bawa? Aduh. Aku lupa. Jadinya gimana dong? Hmm. Yaudah deh. Gak apa-apa. Kita mulai aja sama bahan-bahan yang ada sini. Uuh. Yaudah. Itu dia? Uuh. 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 Lah, Cika mana? Cika, kenapa kamu gak bantuin temen-temen? Kan harusnya kamu lebih rajin soalnya gak bawa bahan. Dih, kenapa kamu malah nyalain aku? Kan aku lupa. Ya memang, tapi kan kamu harus bertanggung jawab. Ya, ya. Banget sih. Yaudah, yuk kita kesana lagi. Loh, Cika, kok itu digunting sih? Itu kan dilem. Kenapa kamu ngerusak sih? Emang aku sangat seling itu ya. Sampai temen-temen yang lain jadi pada ngomongin aku. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kembali lagi bersama Detektif Nanda di Semua Tentang Alkitab. Siapa di antara kalian yang pernah mendapatkan sebuah tugas tapi tidak dilakukan? Ayo ngaku. Sama sih sebenarnya kan Anda juga pernah. Tapi adik-adik di Alkitab ada seorang tokoh yang mendapatkan tugas yang sangat berat. Tapi hebatnya, ia mampu menyelesaikan tugas itu dengan baik. Kira-kira siapa ya orang ini? Gimana kalau kita langsung bahas aja di Semua Tentang Alkitab? Sekarang aku tahu. Jadi nama tokoh tersebut adalah Salomo. Setelah Raja Daud sakit, ia menurunkan tahtanya kepada Salomo, anaknya dari Beth Sheba. Raja Daud memiliki mimpi untuk membangun baik Allah. Tapi Tuhan tidak mengizinkan itu. Karena Raja Daud suka berperang. Jadi tangannya banyak memakan korban. Jadi sama Tuhan tidak diizinkan. Akhirnya mimpi itu ia berikan kepada anaknya yaitu Salomo. Bait suci ini disebut juga bait pertama atau bait suci pertama, bait Allah pertama atau Haikal Sulaiman. Ini adalah bait suci pertama yang dimiliki oleh umat Yahudi kuno di Yerusalem. Lokasinya terletak di Gunung Moria, Yerusalem. Nah sekarang kita akan bahas bait suci-nya. Jadi bait suci ini berukuran panjangnya 60 hasta, rebarnya 20 hasta, dan tingginya 30 hasta. Bait suci ini memiliki tiga bagian. Bagian yang pertama adalah area pelataran. Ini gunanya untuk korban bakaran dan pembasuhan kaki. Lalu bagian yang kedua adalah ruang kudus. Ini berisi mesbah dupa, meja tempat roti sajian, dan berbagai macam perlengkapan ibadah. Dan yang terakhir adalah ruang maha kudus. Ini adalah tempat diletakannya tabut perjanjian. Nah pembangunan bait suci ini berlangsung sekitar tujuh tahun. Ayo, ada yang ingin aku tunjukkan. Kalian pasti suka. Setelah Raja Daud meninggal, aku mulai membangun mimpinya. Tapi masih banyak yang harus dilakukan. Wah, ini lah yang lihat itu. Ayo, aku membutuhkan banyak bantuan. Ayo, aku membutuhkan banyak bantuan. Setelah semua itu selesai, inilah saatnya upacara pertama dimulai. Di mana akan diletakannya tabut perjanjian. Tabutnya. Luar biasa. Indah sekali. Terima kasih telah menonton. Kemuliaan bagi Allah. Terpujilah Tuhan ala Israel. Langit seluruhnya pun tidak cukup luas untukmu. Apalagi rumah ibadat yang telah aku bangun ini. Ya Tuhan Allahku, namun dengarkanlah kiranya doaku. Semoga engkau melindungi rumah yang telah kau pilih sebagai tempat ibadat ini. Semoga engkau mengampuni aku serta umatmu apabila kami menghadap ke rumah ini dan berdoa kepadamu. Dengarlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini dan engkau akan mendengarnya di surga. Terpujilah Tuhan yang memegang janjinya dan memberikan kita kedamaian kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana ia menyertai nenek moyang kita. Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah satu-satunya Allah. Waalaikumsalam. 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 Keren banget ya Ijin-Ijin Superbook. Wah tetap tangan, tetap tangan. Salomo mendapatkan tugas dari ayahnya untuk membangun bayit Allah. Bukan sembarang orang loh Tuhan mempercayakan tugas itu. Tetapi Salomo bertanggung jawab dengan tugasnya. Ia melakukannya dengan sangat baik. Nah adik-adik kalian juga pasti pernah nih mendapatkan tugas dari orang tua atau dari guru. Atau dari guru sekolah minggu. Dan mungkin kelihatannya tugas itu sulit atau membosankan. Tapi kita hari ini mau sama-sama belajar dari Salomo. Bahwa apapun tugasnya kita mau sama-sama untuk mengerjakan. Dan menyelesaikan semua tugas itu dengan bertanggung jawab dan baik. Wah sepertinya kita sudah lama tidak super kebenaran. Kita mau super kebenaran yuk. Kita mau sama-sama bangkit betik. Kita mau ucapkan super kebenaran. Super kebenaran kita hari ini adalah. Apapun tugasnya aku mau bertanggung jawab. Oke siap? Siap ya. Satu, dua, tiga. Apapun tugasnya aku mau bertanggung jawab. Sekali lagi ya. Super kebenaran. Apapun tugasnya aku mau bertanggung jawab. Oke? Wah keren semuanya keren-keren. Sekian semua tentang Alkitab hari ini. Jangan lupa untuk terus dukung Superbook Indonesia. Dengan cara follow semua sosial medianya. Dan subscribe Youtube channel Superbook Indonesia. Detektif Nanda pamit sampai jumpa minggu depan. Sekarang aku tahu. Wah ini Kak Heavy dan adik-adik semua. Ada informasi nih. Tapi kan kita sudah lihat. Betul. Kalau Audrey itu sengaja dia tidak mau bertanggung jawab. Dengan tugas yang sudah diberikan. Betul sekali. Tapi kira-kira apakah adik-adik Superbook kita juga pernah melakukan hal yang seperti itu ya? Kayaknya enggak ada deh. Tapi kita lihat dulu deh ya. Oh lihat dulu ya. Kayaknya apakah mereka menjawab ada atau tidak. Kayaknya mereka lagi pelan-pelan tulis komen antara. Pernah enggak ya pernah ya. Nih kita lihat jawabannya yuk. Oke jawabannya. Saya mendapatkan tugas dari mama. Untuk selesai makan harus mencuci piring. Tetapi saya tidak melakukannya. Gara-gara saya ingin cepat bermain. Akibatnya saya memang marah. Tidak diberi uang jajan. Dan tidak dikasih keluar rumah. Saya mendapat tugas di sekolah yaitu piket kebersihan. Piket kebersihan diberikan oleh wali kelas saya. Saya ditugaskan untuk membersihkan kelas pada hari Kamis setelah jam pelajaran. Tapi saya tidak bisa melakukan tugas tersebut dengan teman kelompok saya. Karena orang tua saya menjemput saya terlebih dahulu. Karena ada urusan penting. Dan saya harus segera pulang. Saya minta maaf kepada teman-teman saya. Tugas saya dipindahkan pada hari berikutnya. Sebenarnya kenapa sih kita itu harus bertanggung jawab. Kita udah pernah bahas nih sebelumnya di episode yang ini. Kalian kalau belum nonton kalian boleh langsung tonton. Harus ditonton. Betul nih. Karena akan kasih tau secara singkat. Kenapa kita itu harus bertanggung jawab. Yang pertama adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan rasa sayang kita kepada Tuhan. Jadi kita harus bertanggung jawab. Dan yang kedua adalah karena semua yang kita lakukan ini. Yang kita miliki di dunia ini itu adalah milik Tuhan. Dan nanti ketika Tuhan datang kedua kalinya. Ya akan bertanya apakah kamu sudah bertanggung jawab. Ayo karena Anda jawab. Ayo jawab. Aduh aku jadi takut. Nah sekarang karena mau kasih tau nih. Ciri-ciri orang yang tidak suka bertanggung jawab. Kalau misalnya adik-adik adik. Oh sepertinya aku seperti itu. Kita harus menghentikan semua itu. Kita tidak boleh melakukannya lagi. Oke oke. Nih. Yang pertama. Ciri-ciri orang yang tidak suka bertanggung jawab. Adalah. Ia suka menyalahkan orang lain. Oh jangan-jangan kananda ya. Itu menyalahkan dia. Enggak, itu Kak Hevy. Enggak, kananda. Nah contohnya kayak gitu. Misalnya aku nih yang melakukan kesalahan. Tapi. Ih kayaknya Kak Hevy. Enggak, enggak loh. Kak Hevy. Enggak, enggak. Aku gak bisa. Nah gitu. Enggak mau mengakui kesalahannya tapi nyalahin orang lain. Yang kedua adalah pura-pura tidak tahu kalau melakukan kesalahan. Kayak tadi Audrey. Audrey dia tahu tuh kalau dia sengaja nih tidak mau bertanggung jawab. Tapi pas ditanya. Hah? Aku gak tahu tuh. Emang gak? Emang ada. Enggak kok bukan aku. Nah gitu ya. Itu ciri-ciri orang yang tidak mau tidak suka bertanggung jawab. Betul. Dan ciri-ciri yang ketiga adalah suka meremehkan tugas. Hmm. Bahaya. Cuma gampang. Nanti aja. Ini gampang nanti aja. Nah itu tuh ciri-ciri orang yang tidak suka bertanggung jawab. Ayo siapa yang pernah melakukan di antara ketiga hal itu. Ada yang malu-malu gini kan Anda ada. Gak boleh, gak boleh. Ayo kita harus menghilangkan hal-hal seperti itu. Betul sekali. Oke. Oke jempolnya dulu ya. Oke. Sekarang Kak Happy mau kasih tau nih sama kalian semua bagaimana cara supaya kita bisa melakukan setiap tugas dengan penuh tanggung jawab. Hmm. Tapi kita harus baca dulu satu ayat. Oke. Karena ambil dulu kitabnya. Oh ambil dulu. Kayaknya Kak Happy. Kan ada aja ya. Gak apa-apa. Nah kita baca di koloset 3 ayat yang ke-23. Koloset. Eh warna biru. Oh sudah. Ayo baca sama-sama ya. Koloset. Koloset 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dengar ya adik-adik diumah boleh catat nih. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan dengan segenap hati. Tidak boleh setengah-setengah. Tidak boleh malas-malasan. Pokoknya kita melakukan semuanya untuk Tuhan. Betul. Dengan segenap hati. Adik-adik diumah harus lakukan sesuatu dengan segenap hati ya. Hmm. Nah yang kedua adalah kita itu harus melakukan semua seperti untuk Tuhan. Jadi kalau kita melayani Tuhan bukan karena supaya saya dilihat apa ya guru sekolah. Ih saya lagi saya rajin nyapu loh kan anda. Betul. Itu loh. Atau saya kan anda-kan anda saya tadi habis ngelap-ngelap meja loh. Oh. Iya. Ya jangan seperti itu ya. Tapi kita melakukan seperti untuk Tuhan. Nah karena anda dan adik-adik semua yang ada di rumah. Masa kita mau kasih sama Tuhan yang gak tulus. Hmm. Apa lagi? Sisa-sisa. Setengah-setengah. Itu itu pokoknya gak boleh kita lakukan. Sama sekali kita gak boleh lakukan. Tapi kita melakukan semuanya untuk Tuhan yang terbaik. Yang terbaik. Betul sekali. Betul sekali. Jadi adik-adik semua yang ada di rumah yang harus kita lakukan adalah satu. Kita melakukan tanggung jawab dengan. Sepenuh hati. Sepenuh hati. Dan melakukan semua untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Siapa yang mau pengen jadi anak yang bertanggung jawab. Aku akan pengen. Aku dong. Aku dong. Wow semuanya. Nah supaya kita itu. Apa yang alkitabnya? Aku taruh aja. Oke tuh ya. Tunggu ya tuh ya. Oke sebentar kan anda. Nah. Nah adik-adik. Sebagai anak-anak Tuhan juga. Iya. Kita kan harus bertanggung jawab nih. Betul sekali kan anda. Supaya kita itu bisa menjadi terang. Terang. Untuk orang-orang di sekitar kita. Betul sekali. Untuk orang-orang di rumah. Betul. Di sekolah. Di mana pun kita berada. Kita harus menjadi terang. Betul. Betul. Dan itu kayak setuju. Kita mau naikkan pujian. Aku anak terang. Siapa yang mau ngomong ke tengah. Ayo. Beneri semua. Berdiri. Berdiri. Semangat ya adik-adik semua yang ada di rumah. Kita terus menjadi terang. Yeay. Oke. Aku anak terang. Tugasku memberi terang. Aku anak terang. Yesus yang selamatkan ku. Aku anak terang. Aku mau membawa demai. Aku anak terang. Itu yang Tuhan minta. Terang di rumah. Terang di sekolah. Terang di gereja. Kemana pun ku pergi. Terang di rumah. Terang di sekolah. Terang di gereja. Ke mana pun ku pergi. Terangnya dari lo ya. Yo. Aku anak terang. Tugasku memberi terang. Aku anak terang. Yesus yang selamatkan ku. Aku anak terang. Aku mau membawa demai. Aku anak terang. Itu yang Tuhan minta. Terang di rumah. Terang di sekolah. Terang di gereja. Ke mana pun ku pergi. Terang di rumah. Terang di sekolah. Terang di gereja. Terang di rumah. Terang di rumah. Terang di sekolah. Terang di gereja. Ke mana pun ku pergi. Terang di rumah. Terang di sekolah. Terang di gereja. Ke mana pun ku pergi. Ke mana pun ku pergi sekali. Ke mana pun ku pergi. Yeay! 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 Oke, Kak Evie mau nanya adik-adik yang ada di rumah Siapa yang sudah daftar CTF atau CTF? Cocon festival! Siapa yang udah daftar? Coba, coba, coba Kayaknya masih ada yang belum daftar nih Mungkin mereka masih bingung atau Mereka malu-malu kayaknya Kak Evie Nih Kananda sama Kak Evie Akan kasih lihat kalian nih Adik-adik Superbook yang berani Menampilkan talentanya dalam Menyaji Gimana kalau kita langsung lihat aja Kak Evie? Bapaku Ya kan Menembahmu Sini Kupercayakan Ada bagiku Tak usah ku takut Sedang kau serta ku Tak usah ku bimbang Kau di dalamku Tak usah ku cemas Kau menghiburku Saat ku lemah Saat ku lemah Kau ku laku Ku laku Got naar incarnation Torah Tumi Torah Kau nyali Torah Tumu kau hebat Ajaib Berkasar Berbuat tahu Ku nyanyi halu ya Ku nyanyi halu ya Sungguh kau hebat Ajaran rasa luar bagimu Hidupku Wow keren banget Keren banget keren banget keren banget Terus mereka selain hebatnya Dan mereka tuh berani untuk menunjukkan talenta mereka Betul sekali bener banget Betul sekali pokoknya Kak Happy yakin deh adik-adik super Indonesia Pasti banyak banget yang suaranya itu Bagus Dengan talenta yang keren banget Yang bukan kasih Betul Jadi iya kamu pokoknya Kamu jangan sia-siakan kesempatan ini untuk menunjukkan talenta Kamu dengan ikutan Church Talent Festival Wow Karena selain kalian bisa menunjukkan talenta kalian nih Talentanya tuh yang dilombakan ada menyanyi Bermain musik Terus ada Apa namanya Public speaking Public speaking Dan juga menari Berarti kalau misalnya Saya gak bisa disuara Berarti bisa di main musik Iya mungkin ada yang talentanya bermain musik Atau menari atau public speaking Bisa banget ikutan Bukan karena iya Kak Happy Kenapa Bukan cuma kita bisa menunjukkan talenta kita Iya Tapi Akan ada juga pelatihan dari coach-coach yang ahli di bidangnya Wah Pokoknya Ini harus adik-adik yang ada di rumah ikutan Betul Buruan daftar Sebentar sebentar Tapi ada yang lebih mengejutkan lagi Karena Ada hadiahnya Wah Pokoknya hadiah ini buat kalian semuanya Betul Makanya kalian harus segera daftar di link yang ada di bawah sini ya Di bawah sini Ditunggu Betul Oke Kak Happy yakin pasti adik-adik Superbook Tetap terus menjadi orang yang terus bertanggung jawab Betul Menjadi terang dan juga menjadi berkat untuk orang-orang juga yang ada di sekitarnya Buji Tuhan Terima kasih buat kalian semua yang sudah menjadi anak-anak yang bertanggung jawab Wow Kita juga mau berterima kasih sebanyak-banyaknya Untuk papa, mama, dan kakak-kakak guru sekolah minggu semua Yang mau terus mendukung pemuritan anak di Indonesia melalui Superbook Indonesia Iya Dan hari ini Kananda, Kak Happy, dan segenap tim Superbook Mau mengajak untuk papa, mama, dan kakak-kakak yang tergerak hatinya untuk kita sama-sama Memuritkan anak di Indonesia bersama dengan Superbook Indonesia dan Cahaya Bagi Negeri Papa, mama, dan kakak-kakak bisa skin QR Code yang ada di sebelah sini Dan juga adik-adik yang ada di rumah jangan lupa tetap terus dukung Superbook Dengan cara follow semua sosial media Udah tau kan sosial media Superbook? Namanya apa? Superbook Indonesia Ada di TikTok, di Facebook, di Instagram, dan di Youtube Jangan lupa di subscribe, nyalain lonceng notifikasinya Supaya Gak ketinggalan Semua informasi dari Dari Superbook Indonesia Oke Kak Happy dan adik-adik semua Nah kira-kira nih ya menurut kalian Audrey itu mau juga gak ya jadi anak yang bertanggung jawab Dan apakah Cika itu bisa menjadi anak perang ya untuk Audrey? Bener juga ya, Kak Happy aja penasaran sama kisah selanjutnya ya Adik-adik yang ada di rumah penasaran juga gak sih? Penasaran banget lah Makanya nyalain lonceng notifikasi supaya adik-adik yang ada di rumah Ketinggalan cerita selanjutnya Betul banget Karena hari ini kita sudah bersuka cita dan bersama-sama memuji Tuhan Kita akan mengakhiri Superbook Kids Club Hari ini dengan Sama-sama kita berdoa Yuk sama-sama kita berdiri dan kita berdoa Oke Yuk Tuhan Yesus terima kasih Kami bersyukur buat hari ini kami boleh belajar satu cerita yang mengajarkan kami untuk terus bertanggung jawab Kami berdoa Menyerahkan kehidupan kami semuanya ke dalam tangan Tuhan Biar kami tetap terus berpegang teguh kepada janji firman Tuhan Bahwa Tuhan selalu menyertai kami dan kami terus menjadi terang Menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kami Terima kasih Tuhan Yesus kami bersyukur Dan sudah berdoa mengakhiri Superbook Kids Club hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Sampai jumpa minggu depan adik-adik God bless you Bye 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 bye